Sedara ratusan siswa dari tiga sekolah dasar di Kecamatan Lola, Kabupaten Bulang Mengondo, Sulawesi Utara, keracunan diduga usai mengonsumsi makanan di sekolah. Siswa mengeluhkan sakit perut, mual, dan pusing. Sebagian siswa yang mengalami keracunan dibawa kebus ke semas tempat dan sebagian lagi dirujuk ke rumah sakit Dato Binangkang, Bulang Mengondo, Sulawesi Utara. Gejala keracunan dirasakan siswa yang diduga usai mengonsumsi makanan gratis di sekolah lewat program jenius dari Badan Pangan Nasional. Terdiri dari makanan olahan dan susu kotak. Dia mengeluh perut sakit setelah mengkonsumsi susu. Susu yang itu diberikan oleh pihak sekolah tadi dibagikan. Mengkonsumsi makanan tambahan yang dilaksanakan berdasarkan program jenius. Jadi program jenius ini merupakan program pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah dari Badan Pangan Nasional. Nah, jenis makanan yang dibagikan kepada anak sekolah itu ada makanan yang dalam bentuk kotak, kemudian ada makanan yang dalam bentuk olahan. Jadi seperti nugget ya. Terima kasih.